Bidang film, sebenarnya dulu sejak saya keluar dari sekolah saya ingin menjadi seorang bintang film Saya ingin menjadi seorang penyanyi Tetapi saya masuk dalam bidang penyiaran sebab itu hanya secara tidak langsung Halo, apa kabar? Terima kasih Ya, halo ya Apa kabar? Khabar baik Eh, sudah hampir Saya tidak rasakan lagu yang begitu Lagu yang mana, Kak Su? Lagu, peninggi, peninggi itu ada Oh, lagu Cipang, Kak Su yang D ya Kebanyakan veteran Veteran mengatakan DJ-DJ sekarang ini hampir Tak bagus Saya suka DJ-DJ sekarang ini sebab penyampaiannya mengikut tren Dia berubah mengikut masa Begitu juga saya Dulu saya suka rock dan sebagainya Sekarang saya berubah Dan yang tak bagusnya hanya adalah etika bahasa saja Saya nak menjadi seorang DJ yang bagus Apa yang boleh saya ada? Bagus DJ sekarang bukan macam dulu yang memerlukan suara yang haski, mutu, suara tidak Sekarang Suara bunyi kambing pun boleh jadi DJ Bunyi macam kucing pun boleh jadi DJ Tapi Harus kreatif Dan sekarang ini seorang DJ yang macam saya Kalau diletakkan di mikrofon Di era misalnya Itu tidak akan mendapat perhatian yang ramai Sekarang ini kita mesti memujudkan radio karakter Dan Bramboy Bagaimana yang saya telah bentuk beliau Untuk diketengahkan Johan Johan itu Nabil Sekarang Oz pun dah berada di Perak FM Sekarang ini kalau Sabir Yunus Masuk radio Dia pasti bunyi Maksudlah sebuah stesen yang hampir terlonggang Jadi bila stesen itu Mendengar Sabir Yunus Tukang karut Berada di stesen itu Pendengar Akan ke stesen Kata sesetengah orang Apa maknanya aku nak mendengar pagi-pagi Aku buka radio aku nak mendengar Sekerumput DJ Berborak sama sendiri Gelak sama sendiri Itu yang aku tak suka itu Diorang itu Pasal apa Diorang hiruk-hiruk Kau menjauhkan Pendengar itu Daripada kamu Sebab kau Hey Sabri apa khabar Apa khabar Apa khabar Hei tak mana Dengar Dengar Benda Dengar Benda Itu bawa masa Itu bertentangan Tentangan dengan konsep penyiaran Penyiaran adalah Untuk menyampaikan Mesej Pada pendengar Secara dekat Macam saya bagi contoh Ya tuan-tuan dan berbang Ya inilah ini Stesen ini Itu kemana Saya menjauhkan Saya jauh daripada Sabri Ya dengarlah Sekarang lah Yang selesnya Jauh daripada Sabri Kalau saya Sabri Inilah lagu kita Yang selesnya Dari Kuali Dari Kata Tren penyiaran itu Sudah berubah Kalau kita masih lagi Menggerakkan konsep Dekat di hati itu Dia akan Ketinggalan zaman Sebab Dia orang ini DJ DJ Omgrawin ini DJ DJ Mobile Disco ini Dia masuk Without any training Dia dah create Satu pasaran Dia sampai Masuk Hei apa khabar Kau buat Tentang ada Ya alright Sedap gila kau Alright Dia pendengar ini Fuka Dengar Benda yang Dia tak pernah dengar Abang tadi Abang rasa Abang tak berkenan Soal-soal bahasa Bahasa yang digunakan Oleh DJ Sebab Anak aku ada Anak aku akan Dengar stesen radio Bila aku nak Dengarkan stesen lain Kita selalu Sebagai seorang ibu bapa Kita selalu mengalah Bila dengar Dengar Perkataan yang Saya cukup Tersinggung adalah Oh sedap gila Aduh Perkataan gila Itu 5 tahun lalu Tapi sekarang Saya pun menggunakan Perkataan itu Memang Seronok gila Berjumpa Dah lama Kita tak berjumpa Gila betul Ada pelaksan Sekarang bahasa lagi Oh Bapak gila betul Itu anakku yang kecil Bapak gila Macam kau mengaruhkan Kau jadi Memang diturut Memang Seronok gila betul Bapak gila Sekarang bapak gila Jadi perkataan gila Sekarang bukan lagi perkataan Bukan yang Tak sedap Baik itu dinamukan Masuklah Timan iya Mencari Memukisannya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton